Hai selamat pagi dan shalom apa kabarnya hari ini senang berjumpa kembali dalam edisi rehat Renungan Harian Toraya Selasa 11 April 2023 sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita meminta kekuatan di dalam doa Tuhan ala Bapak kami sungguh kami bersyukur di pagi hari ini kami sudah bangun dengan kekuatan yang baru hari baru hari anugramu Kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman Kiranya roh kudusmu menyertai kami untuk dapat mengerti firman mu ini dengan baik dan benar Berfirman laya Tuhan kami sudah rindu dan siap untuk membaca dan merenungkan firman mu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa amin Bapak ibu saudara saudari pembacaan kita pada pagi hari ini Dari Masmur pasal 31 ayat 10 sampai 14 Dibawah judul aman dalam tangan Tuhan Kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak Karena sakit hati mengidaplah mataku Meranalah jiwa dan tubuhku Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesak Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah Di hadapan semua lawanku aku tercelah Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku Dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati Telah menjadi seperti bareng yang pecah Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik Ada kegentaran dari segala pihak Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku Mereka bermaksud mencabut nyawaku Amin Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu Berpaling kepada Allah Salah satu yang bisa kita pelajari dari penderitaan adalah Adanya kesadaran bahwa kita tidak bisa mengendalikan seluruh hidup kita Penderitaan membawa kita pada titik di mana kita butuh topangan Kesepian dan ketiadaan perhatian hanya akan menambah berat penderitaan yang dirasakan Persoalannya adalah tidak banyak orang yang hidup dalam penderitaan yang mau membuka diri Dan membagikan pengalaman penderitaannya Bisa jadi persoalan ini muncul karena tidak banyak orang yang siap menjadi teman Curhat atau teman berbagi yang bisa dipercaya Daud menemukan bahwa Allah adalah tempat terbaik untuk menumpahkan keluh kesanya Dihadapan Allah, Daud mencurahkan keluh kesanya dan kesengsaraannya Ia bertutur tentang musuh yang tidak lagi hormat kepadanya Dan orang-orang yang mengenalnya menjauh darinya Ia risau dengan segala kejayaan yang pernah ditorenya Namun seolah-olah tidak ada orang yang mengingatnya Bahkan banyak orang bermufakat untuk membunuhnya Bapak Ibu Saudara Saudari Kita kerap berada dalam situasi seperti yang dialami oleh Daud Orang-orang terdekat kita seolah-olah menjadi orang asing Kita merasa kesepian sekalipun berada di keramaian Wajah-wajah yang menatap kita tampak tidak bersahabat dan penuh dengan tuduhan dan penghakiman Orang-orang sangat muda melupakan hal-hal baik yang pernah kita kerjakan Singkatnya, kita seolah-olah sendiri menjalani kehidupan Dalam situasi seperti itu, tetaplah berpengharapan Melalui Daud, Allah memperlihatkan bahwa dia ada dan akan senantiasa berbelas kasih kepada kita Berpalinglah kepadanya dan tumpahkanlah segala keluh kesakita di hadapannya Amin firman Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan ala Bapak kami di dalam surga Sungguh kami berterima kasih kepadamu Kami sudah membaca bahkan merenungkan firmanmu Semoga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak kami dalam surga Kiranya lewat tanggung jawab pada hari ini Kami dapat melakukannya dengan baik Dan benar ya Tuhan Kami berdoa buat anak-anak kami Yang masih dalam pendidikan Tuhan kiranya memberkati Yang saat ini sedang mengikuti ujian Semoga apapun yang mereka kerjakan Boleh baik dan benar ya Tuhan Dan kami percaya dan menyerahkan hanya ke dalam tangan kasihmu Kami juga berdoa buat jemaatmu yang bersuka cita Kiranya mereka terus mengingat engkau ya Tuhan Mengingat akan kebaikanmu Dan mereka terus memuji bahkan memuliakan akan namamu Kami juga berdoa buat jemaatmu yang sedang sakit Kiranya Tuhan memberikan kekuatan Kemulihan yang baik Apapun usaha yang mereka sedang lakukan Semoga Tuhan berkati Buat orang tua kami yang sedang sakit Maupun yang berada di rumah Kiranya Tuhan memberkati Dalam menjalani hari-hari tuanya Yang sedang sakit ya Tuhan Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan Dan mereka terus berpengharapan Hanya kepadamu ya Tuhan Terima kasih Bapak di surga Seluruh kehidupan kami selanjutnya Kami hanya menyerahkan dalam tangan kasihmu Ini doa kami Di dalam nama anakku Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikian rendungan harian Toraya Selasa 11 April 2023 Selamat pagi dan Shalom Terima kasih telah menonton